Udah mulai video itu? Apa? Udah mulai Ya enggak kenapa? Jalan dunia tuh? Belum itu Kita mulai kan suara Berpetanya belum Nanti akan diedit Dipotong videonya Dan diambil yang kira-kira pas kita lagi mulai P 어우 Chik Hai kalau pengen atas pengganti hai 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 INSTITI Hai saya gak faham eh Iya itu dong kabelnya kilit buk dirilai leher terus ayah pegang bibnya itu dipegang? dipegang bukan diorang, memang kayak gini kayak gini, iya memang oh, itu orang di Youtube begini kok kayak lain, yang dijadi itu lain ya gini, ya coba bicara nampak gitu enggak, kayak dulu kan lagi mamis pakai gini man oke, oke, iya wuh kita sampai tanggal dulu kedengaran coba, coba, di sini kedengaran enggak di rekaman ya kedengaran cik, satu cik cik, satu kedengaran tapi gini aja, sementara nanti baru beli yang gini kalau bagus, baru kita pakai yang bagi ini aduh, gini banget ya harusnya seperti itu begini pakai kayu tegak begini enggak kayak gini caranya dipegang begitu enggak paham satu iya tak mulai ya tak mulai kita bentar dulu udah dibilang dipegang oke nah, kita rekan dulu apa siap-siap pakai itu nya buat apa? rekan ke mana? ini pakai ini sebagai pantas suara terimakasanya baru terimakasanya 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 halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatu aku kali ini kita berjumpa lagi dalam episode podcast artinya bincang-bincang tentang realita kehidupan seseorang yang mungkin punya masa lalu yang membuat dia sedikit trauma dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu di tempat dimana dia merantau dan kali ini kita akan sudah bertemu dengan saudara siapa? rahman 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 berasal dari mana? asal saya dari buton dari buton buton mana itu? buton selatan buton selatan tepatnya dimana? di kecamatan lapan dewa kecamatan lapan dewa ini adalah narasumber kita pada saat ini kisah apa yang mau disampaikan? kisah tentang perjalanan di saat saya merantau di kota namleah bagaimana? saya berjumpa seorang gadis yang seharusnya janda dan di saat itu saya dipertemukan awal pertemuan aku sama dia di saat saya berkerja di satu tempat satu tempat apa? satu tempat apa? misalnya tempat itu satu tempat terus cara perkenalan bagaimana? kenapa bisa perkenalan? perkenalannya di saat perkenalannya di saat tiba-tiba dia datang menghampiri kami di saat kami sedang istirahat kerja tujuannya dia datang di tempat kerja yaitu dia membawa makanan apa? makanan membawa bekal bukan langsung kayak dia itu ambil makanan terus eh dia beli makanan terus dia kasih buat kenalannya terus nggak apa-apa nanti kan bisa jadi dia nggak layak kita potong terus terus bagaimana? kan sudah dibelikan makanan nah dibelikan makanan di saat itu kita duduk bersama kita berbincang-bincang lalu aku bertanya sama dia bertanya bahwa kita di sini sedang apa? terus dia menjawab bahwa saya di sini datang untuk membawakan makanan eh buat seseorang yang saya kenal yaitu pacarnya tapi eh setelah kami asyik berbincang sambil dia menunggu itu pacarnya datang karena lama akhirnya ngobrol sama kami eh setelah kami mengobrol dia menawarkan kami sebuah makanan dan akhir dan disitulah kami eh agak maju sedikit biar pas di dekat mic ini suaranya oke iya nanti kita bisa potong kita edit terus terus kelanjutannya bagaimana kan sudah kenalan nih terus terus temanku eh kan kita bertiga nih waktu saat istirahatkan saya istirahat dengan temanku di bawah pohon tiba-tiba si gadis itu datang menghampiri kami lalu eh saya bertanya sama dia sedang apa kau disini terus dia menjawab bahwa terus dia menjawab bahwa saya datang disini untuk membawakan bokal untuk seseorang yang dia cinta yaitu pacarnya terus kan sudah kenalan nih bagaimana ceritanya kenapa bisa sampai eh pacarnya temennya itu senang sama Rahman eh di saat itu dia kan datang nih kan bawakan makanan iya nah tiba-tiba di saat juga pasnya pas juga kita istirahat kita duduk di bawah pohon itu tiba-tiba itu cewek datang menghampiri kami nah dan di saat itulah eh kenalan apa awal perkenalan aku sama dia dia usianya sekitar berapa tahun iya usianya sekitar tiga puluh ke atas hampir empat puluh iya berarti tante-tante ya iya beda jauh lah umurnya dengan saya lah berarti dia sukanya dengan berondong ya istilahnya kayak gitu oh maksudnya saya juga gak tahu bahwa dia itu sukanya berondong atau enggak kan eh eh saya juga belum tahu saya baru kenal dia entah dia sukanya berondong atau yang saya umuran sama dia juga gak tahu tapi yang jelasnya eh dia ada hati sama saya artinya setelah itu kehidupannya dijamin sama dia atau bagaimana atau tinggal bersama atau tetap rahman di tempat tinggal sendiri dan dia sendiri tapi kehidupan kehidupan hari-harinya di tanggung iya tapi kalau masalah tinggal bersama jarang eh kita kan punya pekerjaan masing-masing cuman kalau di saat kita pengen ketemu kita ketemu tapi kalau masalah dia ya ya tidak juga tidak juga dia membayai sehari-hari tapi di saat saya butuh kalau dia ada dia bisa membantu iya oke sahabatu aku ini kisahnya belum selesai dan dia pernah berniat gak untuk menikah gitu atau menikahi rahman atau bagaimana pernah cuma hanya kan ceritanya panjang nih tidak mungkin kan sebelum kita maksudnya kita mengenalasi seorang ini kan tidak mungkin langsung kita meniatkan bahwa langsung kita menikah tetapi kita harus pelajari dulu maksudnya tentang kehidupannya tentang kepribadiannya sesok orangnya kayak gimana maksudnya kita pelajari tentang tentang kehidupannya karakternya kita harus pelajari dulu tentang karakter pribadi orangnya kayak gimana jangan langsung kita kita ambil keputusan bahwa saya kenal kamu nih jadi maukah kamu menikah sama saya tidak juga begitu jadi harus saling komunikasi dulu terlebih dulu harus ada kecocokan diantara dua belah pihak kalau memang sudah pas ya apa boleh apa 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 boleh buat apa boleh buat kalau memang sudah pas kalau sudah jodoh sudah cocok ya gak usah lagi tunggu lama-lama terus kenapa bisa berpisah dengan dia kejadiannya ceritanya ini panjang waktu aku berpisah sama dia di saat kejadiannya 2017 di saat aku lagi gak ada kecocokan maksudnya bukan yang gak ada kecocokan cuma di saat itu kita lagi ada masalah ini namanya juga kan hubungan kadang bayi kan kadang juga ada 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 baik ada maksudnya kayak bertingkat gitu ada keributan nah namanya suatu hubungan itu kan pasti ada masalah kayak gitu jadi kejadiannya 2017 di saat aku memang bersama dia cuman kita sudah tidak cocok lagi dia juga orangnya pecemburu saya juga tidak terlalu memperhatikan dia karena saya juga pekerjaan jadi di saat itu saya pengen memutuskan bahwa saya pengen mengakhiri hubunganku sama dia karena saya sudah tidak nyaman lagi sama dia oh begitu akhirnya diputuskan untuk pulang ke Buton belum juga sih cuma hanya di saat itu pada hari Jumat bulan April eh bulan 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 Maret tanggal tiga eh tanggal dua belas saya eh ditelepon sama orang tua bahwa kau harus pulang dulu di Buton karena kau punya orang tua sedang sakit jadi dari situ saya memutuskan untuk pulang dulu karena mumpung saya punya orang tua lagi sakit jadi saya harus memutuskan pulang dan akhirnya sudah diakhiri hubungannya dengan segi perempuan itu ya bukan gadis karena sudah belum juga sih masih terus berlanjut secara komunikasi ya ialah aku pulang di Buton walaupun aku sudah tidak bersama lagi di dengan dia tapi namanya komunikasi tetap kita jalin bersama maksudnya namanya komunikasi saya tetap jaga dengan baik saya tidak jadikan dia musuh melainkan saya jadikan dia sebagai sahabat saya iya oke sahabat aku untuk sementara itu saja perbincangan kita tentang realita kehidupan seorang Rahman dalam perantauan dan mungkin sahabat aku pun di luar sana yang menyaksikan video ini mungkin ada kisah-kisah tersendiri bisa kapan-kapan menjadi narasumber disini untuk kita bincangkan oke terima kasih jangan lupa terus mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara bagaimana dengan cara jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara like komen subscribe dan di share terima kasih oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astagfirullah silesai juga